Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pada fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas sebetar bita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya Kabar hari ini sungguh diluar dugaan Arya Saloka ungkap Keuntungan dirinya tinggalkan ikatan cinta dan Amanda Manopo Gini kata Arya Saloka Perdasarkan seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan angka baiknya Kalian semua tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selalu masih terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Oke guys tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya Keuntungan Arya Saloka tinggalkan ikatan cinta dan Amanda Manopo Perubahan wajah kini disentil Dilansi dari Tribun Kalkan.com Baru-baru ini penampilan Arya Saloka yang akan membintangi serial terbarunya Gadis Kretek Membuat para penggemar salah fokus Usai ditinggalkan peran Aldebaran di ikatan cinta Penampilan Arya Saloka di Gadis Kretek ini disorot Memang beberapa waktu lalu Arya Saloka sempat mehebohkan publik lantaran Dan keputusannya mundur dari sinetron ikatan cinta Suami putri aneh ini memilih untuk tidak melanjutkan perannya sebagai Aldebaran dalam sinetron yang dibintangi Amanda Manopo tersebut Namun kini aktor berdarah Bali ini siap kembali memainkan peran baru dan melakukan syuting serial di Netflix Arya Saloka di Dapuk menjadi pemain serial Indonesia original Netflix bertajuk Gadis Kretek yang tahap produksinya kini baru dimulai Serial Gadis Kretek ini dibintangi Arya Saloka bersama Dian Sastrowadoyo, Arya Bayu, Putri Marino, hingga Cisabiani Terlihat wajah baru Arya Saloka saat usai bersama sutradara Gadis Kretek, Camilla Andini Mengenakan kemeja berwarna biru dengan motif garis vertikal Arya Saloka tampak tersenyum sumeringa Arya Saloka juga tampil dengan rambut yang sedikit kurak-urakan bahanak ABG Sementara sutradara Gadis Kretek, Camilla Andini yang mengenakan blus hitam bermotif juga tampak tersenyum di hadapan kamera Saling berpose di depan kamera akun Instagram FD Undersport C17 memberikan semangat pada Arya Saloka dan Dila Camilla Saling berpose di depan kamera akun Instagram FD C17 memberikan semangat pada Arya Saloka dan Camilla Andini Saat syuting pertama mereka di serial Netflix Gadis Kretek Dari satu, lancar dan sukses ya, Ed Camilla Andini, Arya Saloka tulis admin Ed di Undersport C17 Penampilan Arya Saloka usai tak lagi berperan di ikatan cinta pun kini disorot Penggemarnya kini menyebut penampilan Arya Saloka terlihat lebih mudah Mas Arya mukanya ABG banget kira-kira merani tokoh apa ya? Komentar akun Ed Kutuari Kayaknya bakal berperan menjadi anak muda nih Rimut banget mukanya Tulis akun Ed Dede Rere 03 Babako malah tambah mudah aja bak Cakep ujar akun Ed Meonggala Arya Saloka melambungkan namanya saat itu berperan di sinetron ikatan cinta Saat itu Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran yang merupakan lawan main Amanda Manopo di ikatan cinta bersama Andin Namun kini Arya Saloka akan bermain bareng di Ansa Strower Doyor di serial Netflix Gadis Kretek Serial Gadis Kretek diproduksi oleh Basel Entertainment Kemudian ada Santi Harimawan dan Tanya Yuson sebagai showrunner Gadis Kretek ini juga disutadari oleh Camilla Andini Sekalani Sekalayuni Dan Ipa Ispansyah Sang penari pendekar tongkat emat Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Saya mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati